Kamu tega ya sama aku? Kamu tega mainin perasaan aku? Ternyata selama ini Kamu cuma pura-pura? Banyu, aku bisa jelasin Jelasin apa lagi, Shinja? Ya, ada hal yang harus kamu tahu Apakah? Kalau kamu gak pernah peduli sama aku? Iya! Siapa bilang kayak gitu? Aku peduli sama kamu Udah lah, Shinja! Sekarang kalau kamu mau pergi Silahkan kamu pergi Banyu, you are all over the place Dengerin aku dulu Kamu yang dengerin aku, Shinja It's all too late Aku harap kamu dengerin ini baik-baik Aku harap Aku gak pernah sayang lagi sama kamu Kan udah diklarifikasi sama Feral Apa bedanya? Kan sama aja Natasha Vilona tampil tak seperti biasanya Dia tampak gelisah Saat diminta mengklarifikasi kabar yang berhembus kencang Iwal retaknya hubungan asmara antara dirinya dengan Feral Bramasta Karena diduga dipicu oleh kehadiran pria lain bernama Frank Yang tidak lain adalah putra pengacara kondang Hotman Paris Tutapea Karena jujur aja Aku pun sebagai laki-laki normal juga suka sama Wilona Tapi begitu dibilang bahwa dia udah cinting sama anaknya Anak saya langsung berubah kelakuan menjadi lebih sopan Aku sama Frank itu kenal Lama sebelum aku jadian sama Feral Ya kan? Kalau misalnya emang aku pengen jadian sama Frank Kenapa gak dari dulu aja sebelum aku kenal atau sebelum aku jadian sama Feral Kan dasar sebuah hubungan adalah kepercayaan Apapun itu hubungannya entah kita Antara keluarga, antara sahabat, antara pasangan Yang paling penting itu kan saling percaya Ya yang terbaik ya buat Feral sama Wilona Karena kan perjalanan mereka masih panjang